Jalan desa yang dihuni 3.000 jiwa ini masih tanah dan berlumpur terlebih saat musim hujan. Sepanjang 5 km, jalan ini kondisinya parah dan belum diperbaiki sejak puluhan tahun. Lumpur sedalam 30 cm dan genangan air lumpur menutup badan jalan. Warga yang melintasi dengan kendaraan roda 2 harus hati-hati dan harus memasang rantai pada ban agar tidak licin. Jalan ini merupakan urat nadi ekonomi warga untuk mengakun hasil bumi seperti kopi, lada, dan cengke. Dominan itu kopi, ada sebagian cengke. Harapan kami betul-betul dari dulu, cuman ya mungkin jangkauan dari pemerintahnya jauh, sangat jauh sekali. Muka kami ini di pojok, tempatnya jadi pembangunan itu sangat lamban di sini. Belum dibangunnya jalan desa ini karena peruntukan dana infrastruktur masih terbatas. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komunikulu Selatan, Sumatera Selatan.